Pembesar jelang pemilu, netralitas ASN hingga aparat TNI Polri menjadi sorotan. Dan guna menjaga netralitas prajurit dan PNS TNI, Mabes TNI pun resmi membuka posko-posko pengaduan di berbagai daerah. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada prajurit dan PNS TNI yang tidak netral dalam pemilu mendatang. Namun Panglima TNI juga meminta pelapor untuk membawa bukti. Nantinya petugas akan mengidentifikasi dugaan pelanggaran yang diadukan dan disampaikan ke bawah selu. Berkas laporan juga akan diserahkan ke PUSPOM TNI. Panglima berjanji penyidikan hingga penuntutan dapat dilakukan selama kurang lebih 20 hari. Dengan bukti-bukti tersebut, nantinya akan dikoordinasikan kepada bawah selu. Ini tingkat pelanggarannya apa? Apakah tindak pidana, atau pelanggaran disiplin, atau pelanggaran biasa? Nanti Pak Haslu yang akan menentukan. Ketika Pak Haslu menyampaikan, oh ini pelanggaran berat, langsung oleh PUSPOM TNI dilaksanakanlah penyidikan. Dimana dalam penyidikan tadi ada waktu, diberi waktu 19 hari, 14 hari POM, kemudian 5 hari tingkat untuk penuntutan. Terima kasih.